Intro Selamat petang seluruh warga Malaysia berita hari ini daripada Sinar Harian. Berita Nasional Dakwaan dilantik Menteri Keuangan hanya kabar angin, kata Ahmad Maslan. Pontian, Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan berkata Dakwaan yang menyatakan beliau akan dilantik sebagai Menteri Keuangan hanyalah sebagai kabar angin. Setiausaha Agung Amno itu berkata, kuasa untuk melantik atau membuat rombakan kabinet terletak di tangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apa yang ditularkan itu saya anggap sebagai kabar angin sahaja. Hal berkaitan kabinet ini terpulang kepada Perdana Menteri katanya ketika ditemui pada Sabtu. Sejak beberapa hari lalu, Tular di media sosial menyatakan Ahmad akan dilantik sebagai Menteri Keuangan. Ahmad sebelum ini pernah menyandang jawatan Timbalan Menteri Keuangan II pada tahun 2013 hingga 2016 dan kemudiannya dilantik sebagai Timbalan Menteri Perdagangan dan Industri serta pernah menjawat jawatan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dakwaan dilantik Menteri Keuangan hanyalah kabar angin kata Ahmad Maslan. Ali Parlimen Pontian itu, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Dakwaan yang menyatakan beliau akan dilantik sebagai Menteri Keuangan hanyalah sebagai kabar angin. Setiausaha agung amin itu berkata, kuasa untuk melantik atau membuat rombakan kabinet terletak di tangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriyakob. Apa yang ditularkan itu, saya anggap sebagai kabar angin sahaja katanya. Hal berkaitan kabinet ini terpulang kepada Perdana Menteri katanya ketika ditemui pada Sabtu. Sejak beberapa hari lalu, Tular di media sosial menyatakan Ahmad Maslan akan dilantik sebagai Menteri Keuangan. Terima kasih Malaysia kerana menonton. Terima kasih.